Cepet bawah kesana Bu, ini pakai motor. Pakai motor kasih ke motornya itu. Ya Bu cepet, biar selamat. Ya Allah. Iya sama siapa nih Pak? Iya, iya, iya. Panggil bapakannya Pak. Tengok cek bapak. Ya Allah, cek Pak cowok. Ya Allah. Bentar dulu aja Pak. Bentar dulu aja. Udah ada belakang. Hai pembaca Setia Batam Post. Jumpa lagi bersama saya Cahaya Siman Juntak dalam program Hot News edisi Jumat 14 Juli 2023. Ada sekitar 20-an berita yang masuk ke meja redaksi hari ini. Dan ternyata persebaran dokter-dokter spesialis di Capri itu sangat kurang meskipun ada banyak dokter spesialis di provinsi ini. Dan seperti apa berita-berita lainnya besok? Bersama saya sudah ada redaktur Pro Capri Bang Beni. Hai Bang Beni. Hai Cahaya. Dan juga ada wakil pimpinan redaksi Bang Yusuf. Hai Bang Yusuf. Hai Jangan. Oke. Ini kita diskusi nih. Gimana nih berita besok Bang Beni yang Pro Capri apa nih besok? Yang menarik. Pro Capri yang menarik ini kelanjutan tentang kasus pembuhan bayi di Penyepinang itu. Dan hasil terakhir itu dari pengembangan kasus itu didugan. Kalau ibu si bayi ini melakukan hubungan sedarah. Inces? Iya inces betul. Nah jadi lagi dikembangkan lagi oleh pihak kepolisian. Dan seperti apa perkembangan-perkembangan teman lanjutnya kita masih menunggu dari kawan-kawan di lapangan. Maksudnya ini gimana Bang Ben? Inces antara putri dan ayah? Betul, betul. Sudah ada mengakui dari salah satu pihak? Oh. Oke. Agak horror juga ini ya Bang Beni. Berita besok. Agak-agak memiris bagi kita. Agak hot. Iya hot news banget ya. Sesuai program. Dari perkembangan terbaru itu tentang inces tadi itu. Saya telpon langsung reporternya Yusnadi. Ternyata memang inces. Memang inces. Tapi ketika si putrinya tadi itu. Usia kandungannya ada 4 bulan. Nah saat itu seri lagi ternyata dia pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Jadi dia hubungan dengan pacar hamil. Istubuhi oleh ayah kandungnya. Dan di sana, di rumah itu. Mereka cuma berdua juga. Bapak sama anak. Lokasi penemuan pembungan bayi itu. Tepat di belakang rumah mereka. Gak bisa berkata-kata ke satu. Makanya kita agak miris mendengar kasus-kasus seperti ini. Mungkin pemerintah juga perlu perhatian dari pemerintah. Upaya-upaya untuk menantisipasi ke depan. Benar, benar. Dengan kasus-kasus serupat terus terjadi di Kepri. Mungkin perlu perhatian berupa pihak. Semua pihak yang bekerjasama untuk mencegah kayak gini. Kasus seperti ini. Iya. Krisis moral. Krisis moral. Bisa terjadi ke arah sana. Tiga hari lalu itu kan dibatang. Seremah juga. Cuma yang anak ini anak angkat. Mendadak ngepris ini otakku mencerna. Oh, serem banget. Betul. Ya, mungkin kalau dari kita melihat kronologisnya itu antara mereka itu kan berdua aja di rumah. Jadi kemungkinan ada kesempatan mungkin makanya terjadi hal-hal seperti itu. Sekalipun berdua hubungan darah ada lho. Ini putriku, ini ayahku. Betul. Nah, selain itu apa nih Bang Ben? Selain ini terkait sekolah di SMA 3 Tanjung Pinang yang kekurangan murid. Ini kalau kita perhatikan dan kita kembangkan, itu sangat berpengaruh terhadap program-program yang akan dilakukan pihak sekolah. Proses belajar mengajarnya ya. Karena siswanya sedikit, mereka dana posnya berkurang. Jadi, akan menyuridkan mereka untuk mengembangkan sekolah tersebut. Misalnya untuk kegiatan ekstra kurkuler, ada kegiatan drum band atau apa sejenisnya, mereka kekurangan dana. Karena dana pos mereka memang kecil. Jadi, mungkin perlu dari pemerintah sendiri yang harus melakukan PMI lain. Kalau di Tanjung Pinang, kasus kekurangan murid di Batam kebalikannya ya Bang ya. Bisa nggak itu di silang, di change? Iya, iya, iya. Kasus kekurangan murid ini juga terjadi di Karimun. Tapi itu setingkatnya adalah SMP. SMP satu atap, ada yang cuma satu sekolah itu sembilan orang siswa. Negeri? Negeri. Wah. Tapi memang mereka posisi mereka sekolah itu memang di pulau-pulau. Jadi memang kemungkinan zona atau wilayah di sana itu memang jumlah muridnya itu yang masih terbatas. Populasi penduduknya sedikit. Populasinya. Oke, wah, se-inses. Terus kekurangan murid di Tanjung Pinang dan juga di Karimun. Oke, terima kasih Bang Ben. Iya, sama-sama. Nah, ke Bang Ucup nih sekarang. Selain ada berita persebaran dokter tadi itu, sebenarnya banyak dokter di Capri, di Batam, tapi persebarannya yang kurang, bertumpuk di Batam saja. Iya, dan ada juga mengenai penerimaan siswa baru, ada juga mengenai berita kriminal, itu seperti apa tuh pembagiannya besok Bang? Iya, mungkin yang akan ditarik ke depan. Kalau memang datanya ada, kan tadi kan Barice berusaha itu yang dokter spesialis, kita krisis kabarnya persebarannya itu tidak merata gitu kan. Padahal menurut IDI, jumlah dokter spesialis di Batam itu, di Capri itu banyak. Tapi banyaknya berapa sih, gitu kan. Tadi reporter kita di lapangan masih menunggu data. Oke. Dari Dinkes, dari IDI, kita jadi bisa memetakan gitu. Tapi kalau berkaca ke belakang, di tahun-tahun sebelumnya itu, kayak dokter gigi misalkan, dokter apa, yang lainnya itu, itu mereka enggan ke daerah, mungkin dalam tangan-tang kutip itu, kurang basah kali ya. Mungkin kurangnya fasilitas yang gampang didapat, pasien yang minim. Tapi itu fakta, di beberapa tahun yang lalu terjadi seperti itu. Nah, apakah tahun ini masih sama seperti itu atau enggak, gitu. Atau faktornya apa, kita belum tahu. Kalau dokter-dokter spesialis ini ada yang pegawai pemerintah nggak? Maksudnya PNS. Oh, iya, banyak. Harusnya itu dong yang disebar ke ini. Karena meskipun penduduk minum di beberapa wilayah di Capri, ya kita tahu, ada beberapa wilayah di Capri, pulau-pulau di Capri itu yang penduduknya minim, tapi sarana kesehatannya juga sangat sulit terjangkau. Ini kan sangat, tidak ada pemerataan, harusnya ada pemerataan, kesehatan, gitu. Kalau nggak salah, waktu penerimaan PNS tahun lalu itu ada yang kosong, gitu kan? Ada di buka lowongan untuk CPNS. Yang melamar, kan? Cuma yang melamar itu yang tidak ada, peminat memang kurang. Peminatnya nggak ada. Pemerintah provinsi sudah mencoba membuka lowongan, tapi yang mendaftar. Kalau istilahnya, kalau mereka mendaftar dari satu aja, langsung bisa diterima, gitu kan? Tapi kan pemerintah harus punya kebijakan planning yang itu. Kalau planning sementara, ya yang akan dilakukan pemerintah sendiri, ini itu bekerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di daerah Jakarta. Mungkin mereka mendatangkan dokter spesialis di waktu dan jam tertentu untuk membantu pengobatan di sini. Kayak jika yang desain terbang, ini dokter terbang, kali ya? Iya, dokter terbang. Dokter terbang, ya? Bertumpuk di Batang. Oke, selain itu apa, Bang? Yang untuk menarik di ini? Lama satu itu, ya masih kelanjutan masalah elder tadi juga. Di Batam itu kita tahu ada beberapa tempat pelatihan, pelatihan welder itu. Artinya yang dibutuhkan di Batam sekarang ini kan tukang less bersertifikat. Berkot banget. Nah, seberapa banyak sih welder di Batam yang bersertifikat? Nah, itu yang kita belum dapat datanya, data pastinya itu. Tapi ironi ya, Bang. Batam kota industri, tapi tidak punya balai latihan kerja. Nah, itu kemarin di Nasional Kerja tahun berapa? Sebelum pandemi itu kan pernah mengupayakan membuat BLK. Tapi itu terkendala ke lahan. Lahan selalu jadi alasan utama? Itu lahan, itu waktu lah memang. Sampai sekarang ini kita masih menunggu, sampai sekarang nggak jadi gitu ya. Kan sangat ironi ya, ketika sekarang jadinya kekurangan welder harus bersertifikasi perusahaan-perusahaan mau menerima tenaga kerja yang bersertifikasi. Harusnya Batam menyediakan sarana dan prasarana untuk ini kan. Ini kan berawal dari pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan galangan kapal itu banyak merumahkan karyawannya, om PHK. Banyak yang, bahkan yang bedul desa kata orang Jawa itu pulang kampung. Sekalian rumahnya dijual, pulang kampung. Nah, itu banyak tenaga welder. Dan krisis ketika pandemi selesai dan galangan kapal dapat order banyak, mereka kelimpungan, kekurangan tenaga welder itu tadi. Nah, harusnya Batam jeli untuk membaca situasi seperti itu gitu kan. Masa swasta bisa membuat balai latihan kerja untuk sertifikasi, sementara pemerintah yang menyatakan bahwa Batam itu kota industri, tapi tidak menyediakan sarana yang ada untuk mendukung itu gitu. Sebenarnya ada tiap tahun itu pelatihan yang dibiayai oleh disnakar. Tapi tidak kerasmi kan? Tapi terbatas. Tempatnya tidak ada di sini berdiri, Bang. Itu dia. Itu dia masalahnya. Terbatas. Oke. Terbatas. Selain itu apa, Bang? Selain itu ada santri di daerah Sekupang, sana di wilayah Sekupang meninggal. Semalam sebelum meninggal itu masih back-back saja menurut Ustadznya itu. Besoknya tiba-tiba ditemukan meninggal. Sudah visum? Nah, ini belum. Karena sore kisar satu jam tadi masih di... Vapor kita masih di lapangan. Oke. Jadi belum dapat informasi dari Inavis ya. Oke. Dari polisi. Sebenarnya apa yang terjadi. Tapi ketika depoter kita menelusuri ke santri yang lain, ternyata apa namanya, santri yang tewas ini mimisan. Apakah kena sakit atau apa yang kita gak tahu. Hasilnya yang dari Inavis ya, masih menunggu sementara. Karena kita trauma juga karena banyak kasus di pesantri itu ada kekerasan. Sekerasan. Tidak selamat itu kan. Oke. Ketika ada peristiwa seperti ini, kita ingatnya ke yang lalu. Sebelumnya, iya. Ada lagi bang untuk ini? Masalah kelanjutan di... ...taksi online di bandara. Itu masih jadi polemik karena... ...banyak yang berkepentingan kan. Orang luar juga berkepentingan tentang... ...taksi online di Hang Nadim. Karena mereka juga user gitu. Sebenarnya gimana? Apakah tarifnya itu lebih murah atau enggak? Terus kebijakannya seperti apa di internal mereka? Maksudnya di internal taksi online. Karena kemarin ada demo juga dari... ...dari taksi online yang gak masuk di hitungan... Di lingkupan itu BIB ya? BIB itu. Jadi menurut pihak bandara itu diserahkan ke... Kalau taksi di Batam itu hampir sama. Menurut di Subbatam ya. Tarifnya antara taksi komisional dengan online itu... ...hampir sama menurut perwakum. Tapi kalau taksi online itu aturannya ke... ...di Subprevensi. Dan BIB sendiri itu punya aturan juga sendiri. Tapi tarif hampir sama... ...berdasarkan dari dinas perhubungan? Ya sebenarnya perwakum. Oke. Berdasarkan masyarakat beda? Beda. Kalau menurut masyarakat... Masyarakat yang merasakan langsung di lapangan. Masyarakat itu kan... ...dari... ...peraturan untuk kementerian gitu ya. Ada undang-undang gitu. Karena tarif taksi online... ...dari kawasan Baloy... ...ke Batam Center Pelabuhan... ...itu Rp31.000... ...sampai ke Rp35.000... ...kalau taksi konvensional... ...itu dari Rp50.000... ...Rp60.000... Jadi ada... Beda dong pastinya tarif... Ada tarif bawah, ada tarif atas itu kan. Kalau gak salah dari peraturan apa itu... ...per 1 kilo itu ada yang Rp3.000... ...sampai Rp10.000. Tapi harusnya dinas perhubungan... ...jangan menyamakan itu. Jangan bilang sama, hampir sama. Itu ada perbedaan di lapangan. Ketika ada pasar bebas itu gak tahu lagi kan. Tapi di berita besok akan dirunet... ...ininya ya. Berita-berita yang... ...masih dicoba dikonfirmasi tadi itu. Oke. Yang pasti masyarakat itu maunya yang... ...transportasi murah, mudah... ...dan aman. Transportasi murah, mudah, dan aman. Karena kalau kita baca dari... ...Medsos, kita posting itu... ...banyaknya komentar... ...kami gak mau taksi yang berokok gitu kan. Benar, benar. Yang gak kasar. Saya setuju itu. Artinya memang ada seperti itu. Itu harus diperbaiki. Jadi itu dulu berita-berita menarik... ...untuk besok ya Bang. Oke, terima kasih Bang Beni waktunya Bang Ucup. Iya, sama-sama aja. Selamat. Demikian Hot News edisi... ...Jumat 14 Juli 2023. Pembaca Setia Batampos bisa membaca... ...beberapa berita yang akan terbit besok itu... ...seperti polemik taksi online dan konvensional... ...dan persebaran dokter-dokter spesialis di GAPRI... ...serta kasus inses yang dilakukan... ...ayah dan anak di Tanjung Pinang. Cerdas memulih informasi akurat... ...bersama Batampos. Salam Redaksi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax